selamat menikmati yang jelas sih udah ada temen-temen yang udah ready to go untuk nyiapin semua penengkapan yang dibutuhkan oleh para korban disananya beberapa titik udah gue share berarti tinggal tugas mereka melanjutkan gak panjangan tangan gue untuk ngedistribusiin bantuan ke sahabat dan saudara-saudara kita ya di Cianjur ya semoga lancar aja walaupun cuaca sekarang udah mulai turun hujan jadi penuh lagi guys aduh udah main lagi dari temen-temen Jabra Bandung cuy ini jaman gue kuliah ternyata mereka masih aktif bro ini senior saya ini itu tempat tadi itu dari tempat transit jadi disini tuh untungnya ada yang berbaik hati ya untuk nampungin barang-barang dari para relawan-relawan yang mau kasih bantuan pokoknya mau masukin aja nanti kita mau taruh di posko yang di daerah lebih aman dan nyaman ya ini ada orang hilang orang hilang ini harus dicari bro duitnya banyak dia tinggal guntingin daun untuk para angkatan mudanya tolong dibantu tolong dikoordinasikan semoga kalian bisa bermanfaat untuk masyarakat cuy amin sebelum menuju titik lokasi masyarakat yang terdampak bencana alam gempa di Cianjur saya sempat bertemu dengan senior-senior kakak kakak gua yang ada di base camp relawan untuk alumni Fahutan Unwin Bandung makasih banyak kita saling support dan saling bantu untuk bantuan yang bisa diserap oleh masyarakat dan untuk saat ini saya coba kumpulkan kembali karena memang pada saat saya berangkat ini kondisi jalan selalu macet untuk siang hari ya banyak sekali orang-orang yang ingin memberikan bantuan saya cukup bersyukur banyak sekali orang-orang yang sangat peduli dengan kondisi di tanah air kita terutama khususnya di wilayah kabupaten Cianjur yang cukup banyak memakan korban dan memang ribuan pengungsi yang memang harus kita perhatikan namun untuk siang hari saya rekomendasikan kalian gunakanlah kendaraan bermotor jika ingin datang menuju titik lokasi yang sudah saya share silahkan cek deskripsi aja jika ingin memberikan bantuan langsung dan saya coba kumpulkan saja di posko kembali biar saya nanti berangkatnya malam sekalian melihat kondisi apa yang dirasakan oleh masyarakat saat malam hari ya aduh ini udah jam 9 malam guys tapi kondisi jalan udah bisa kita lewatin gak macet lagi kayaknya udah cocok untuk gue kasih kirim bantuan cepatnya nah ada kebenaran koordinator bukan orang jauh dan gue kenal banget jadi gue aman udah bisa langsung ke TKT dan kalian bisa lihat nanti untuk orang-orang yang benar-benar terkena musibah ini samper di samper kesini ya ini samper di samper kesini ya jadi minta aja pahin rumah oh itu nah balong TKT di situ bunga anaknya balong perumahan angkotnya iya TKT nah bunga TKT yang bagus kacau ya TKT bantuan bantuan dibuka di jalan iya bantuan 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 iya gak apa-apa kita sih sebenernya pengen dari pagi ya tadi kita datang sama temen-temen organisasi juga untuk bantu eh kehamatnya sama perjalanan bu iya jadi gak bisa sempet gitu saya juga ngeliat di sana juga apa tadi tuh kita tuh ya Ciwalen Ciwalen juga udah pada sakit udah mulai kerasa gitu dan mau masuk rumah juga udah masih ada getaran walaupun gak terlalu besar ya jadi hati-hati aja ibu jaga kondisinya ada lagi ya ini kondisinya memang masih mengamankan dan posisi untuk bantuannya agak terlambat tapi semoga besok bisa langsung di didatangkan ya untuk kebutuhan ini rumahnya mau dilihat gak ke dalam boleh boleh kita lihat yuk rumahnya agak gelap ya maaf soalnya posisi kita datangnya malam karena kondisi jalan macet jadi biar kita bisa langsung lihat dan bisa distribusikan kebutuhan apa yang mereka minta ya oke usia ada dumpal lagi susulan hahaha 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 ini buat kondisi bangunannya emang udah tidak layak jadi otomatis memang harus ingin di camp aduh ketemu juga akhirnya jalannya agak susah ya itu yang itu yang gak rusak kokohnya oh ini ya memang kondisinya cukup memprihatinkan jadi walaupun ada bangunan kokoh tapi sebagian di dalamnya udah retak yang tinggi aja yang tinggi aja yang tinggi aja ya ini kondisinya memang khawatir ya ini kalau misalkan ada goncangan lagi ini gak mungkin untuk diisi jadi memang mereka harus diem di camp kalau disini ya ini daerahnya tinggi masuknya tuh desa apa desa Petai Conong eh desa-desa Songom desa Songom kecamatan Gekbro Kampung Petai Conong Kampung Petai Conong nah ini buat temen-temen yang mungkin punya punya apa distribusian kebutuhan yang seperti obat-obatan kemudian makanan-makanan siap saji ini sangat ditunggu sekali untuk warga disini ini anak ini tuh darunatnya rusak om iya 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 wah ini mah jalannya deh memang jalan daerah ya jalannya deh jalan daerah ya ayam 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 maaf jangan ya udah cukup ini mah makannya juga kita tuh cuma punya melihat bukti bahwa memang kondisi disini juga lebih parah ada banyak ada tidur ya Allah ya memang agak memprihatinkan ya karena gempa susulannya masih terus ada ini jam berapa ya 22.36 22.36 tadi gempa yang baru 10 10 itu masih ada guys jalan laman wah iya, wuy wutir untungnya kosong ya ada yang ngisi itu ya ini ada yang isi ini kalaucono itu hai 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 bapak kawannya pun tanpa Oh kamar naimah naimah ya rata maliknya ke sini 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 kok ini asalnya dia ngisi ih baru empat hari aja udah kayak udah bertahun-tahun bener ku hujan jeng angin ini ah dicatat ah kakaknya yang kayak gini tuh harus langsung gerak pakai karang tarunan nanti minta rembesan ke pemerintah jalurnya lewat desa Pak Kades, Puntan, iya Bumina, Nurareksak KTP jengkakannya catat register kan karena Pak Presiden juga kan udah kasih bantuannya semoga bisa keserap cepet-cepet ya minimal nama atulah nyakit tergede tapi bisa nutupan tekah hujanan teing ya syukur-syukur ntar ada yang ngasih bantuan tuh anak-anak Jabra juga udah ready, udah siap nge-publis kalau memang membutuhkan bantuan lebih, semoga mereka bisa bantu juga kuru-syukur dan kan abone Terima kasih telah menonton 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 Dan semua Terima kasih telah menonton Dan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton ini rumah dibawah di arah anda kurang rusak Aduh hebatan Mana Aduh ampura apa kabar ya sehat 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 Ampura telatnya Oh bener ya Power di lesian deh gimana Power di lesian oke Power di lesian gak geser deh Gitu bro Enggaan Cari atas Gakkan wengkin suka nenggak bantesan Obat-obatan Kacan dok dugi Kaleng bantesan ransum nusanasnya Ya punten terser bu Dibagi-bagi wengnya Hehehe Nonton bola Aduh Abang berangken Hehehe Gitu 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 Wah hebat seksi ya sama rumah saya gitu 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 Ya Allah Gitu 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton